Macam-macam hewan paling mematikan di benua Amerika yang harus kalian hindari. Chougar, yang juga sering disebut sebagai puma atau singa gunung, adalah salah satu kucing terbesar yang dapat ditemukan di Amerika Utara. Dengan tubuh yang kokoh dan kekuatan luar biasa, mereka memegang posisi sebagai karnifora puncak di ekosistem mereka. Puma memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengendalikan populasi hewan buruannya. Chougar dewasa adalah makhluk yang mengesankan, dapat mencapai berat hingga 90 kg dan panjang tubuh hingga 2,7 meter. Mereka memiliki cakar yang tajam dan gigi yang kuat, menjadikan mereka salah satu predator paling mematikan di hutan Amerika Utara. Kemampuan mereka untuk melompat tinggi dan bergerak cepat membuat mereka pemburu yang sangat efisien. Sebagai hewan buas, chougar biasanya sangat pemalu dan jarang terlihat oleh manusia. Namun, terdapat beberapa insiden serangan chougar terhadap manusia selama bertahun-tahun. Kebanyakan serangan ini terjadi ketika chougar merasa terancam atau ketika manusia masuk ke wilayah mereka yang merupakan habitat alaminya. Dalam situasi-situasi seperti ini, chougar dapat merasa perlu untuk mempertahankan diri dan seringkali mengakibatkan konflik yang tragis antara manusia dan hewan ini. Sayangnya, terkadang chougar harus membayar dengan nyawa mereka sendiri karena konfrontasi dengan manusia yang mencoba menyelamatkan diri mereka dari serangan. Ini adalah contoh lain dari pentingnya pemahaman dan penghormatan terhadap satwa liar dan pentingnya upaya konservasi untuk melindungi habitat alam mereka. Dalam kesimpulannya, chougar adalah makhluk yang luar biasa di alam liar Amerika Utara. Mereka adalah contoh yang menakjubkan dari keanekaragaman hayati dan peran penting yang dimainkan dalam menjaga keseimbangan alam. Namun, kita sebagai manusia juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menghormati keberadaan mereka serta habitat alaminya agar kita bisa berbagi planet ini secara harmonis dengan makhluk-makhluk hebat seperti chougar. Sebenarnya, kenyataannya adalah bahwa hiu hanya membunuh sejumlah kecil manusia jika dibandingkan dengan jumlah hiu yang dibunuh oleh manusia. Terkadang, serangan hiu terhadap manusia terjadi karena kesalahan identifikasi di mana hiu seolah-olah mengira manusia sebagai anjing laut atau mangsanya yang biasanya. Setelah menggigit dan melukai manusia, biasanya hiu akan segera melepaskan mangsanya, menyadari bahwa manusia bukanlah makanan utamanya. Statistik menunjukkan bahwa sekitar satu orang tewas akibat serangan hiu setiap dua tahun di perairan lepas pantai Amerika. Sebagian besar serangan hiu terjadi di daerah seperti Florida, California, Hawaii, Texas, serta Carolina Utara dan Selatan. Hiu pun memiliki beragam spesies yang dianggap paling berbahaya, termasuk hiu putih besar, hiu macan pasir, hiu mako, hiu banteng, hiu kehitaman, hiu macan, dan hiu martil. Namun, penting untuk diingat bahwa serangan hiu terhadap manusia merupakan peristiwa jarang terjadi dan kebanyakan hiu tidak bersifat agresif terhadap manusia. Kehadiran manusia di habitat hiu seringkali memperbesar risiko terjadinya interaksi tersebut, tetapi upaya pelestarian hiu dan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku mereka dapat membantu mengurangi insiden serangan hiu di masa depan. Portuguesemen O, War sering disangka ubur-ubur botol biru karena penampilannya. Padahal, sebenarnya Portuguesemen O, War lebih berbahaya daripada kelihatannya. Portuguesemen O, War terdiri dari kombinasi organisme yang disebut zooids, di mana setiap zooid menjalankan fungsi tertentu, dan semua zooid bekerja sama sebagai satu kesatuan. Invertebrata ini memiliki tentakel yang sangat mematikan yang dapat menyingat dan membunuh ikan. Ini juga cukup kuat untuk membunuh manusia. Sengatan di dalam air dapat menyebabkan kelumpuhan hingga menyebabkan tenggelam. Kadang-kadang, hewan ini ditemukan di pantai-pantai Amerika. Jadi, jika kamu menjumpai hewan yang belum kamu ketahui saat berjalan-jalan di pantai, pastikan untuk menjauh agar terhindar dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh Portuguesemen O, War yang sebenarnya sangat berbahaya ini. Ikan pari, dengan ekor berduri seperti tali yang mengandung penyengat mematikan yang terletak di pangkal ekornya, ternyata memiliki sifat yang mengejutkan meskipun tampak jinak. Saat mereka merasa habitatnya diganggu atau merasa terancam, ikan pari ini tak segan-segan untuk menusukan alat penyengatnya ke korban yang berani mendekat. Dampak dari serangan ini sangat mengerikan, menyebabkan korban mengalami kejang-kejang, kesulitan bernapas, dan pada akhirnya, bisa berujung pada kematian yang misterius, entah karena racun yang diinjeksikan atau bahkan tenggelam di dalam air. Sehingga, penting untuk selalu berhati-hati saat berurusan dengan ikan pari ini, karena meskipun tampak tak berbahaya, mereka memiliki perlindungan alamiah yang mematikan untuk melindungi diri mereka sendiri. Ular laut adalah hewan yang memikat ketakutan karena memiliki racun yang sangat mematikan, cukup untuk merenggut nyawa hingga 10 manusia dewasa dalam sekali gigitan. Namun, ada fakta menarik yang harus kita ketahui, yaitu bahwa ular laut sebenarnya jarang menggigit manusia. Mereka cenderung bersikap lebih bijaksana dalam menggunakan senjata berbahaya mereka ini. Biasanya, saat ular laut menggigit manusia, itu terjadi dalam situasi ekstrim di mana mereka merasa terancam atau terganggu. Saat berada di darat dan mencoba untuk bersarang, mereka mungkin merasa terusik oleh kehadiran manusia atau gangguan lainnya, sehingga mereka bertindak defensif dengan menggigit sebagai bentuk pertahanan diri. Namun, sebagian besar ular laut lebih suka menjalani hidup mereka di habitat laut yang tenang dan terpencil, jauh dari manusia. Mereka bermain peran penting dalam ekosistem laut sebagai predator puncak, membantu menjaga keseimbangan populasi spesies lain. Meskipun reputasi mereka yang mengerikan, ular laut adalah contoh menarik dari bagaimana makhluk berbahaya ini dapat berperan dalam menjaga keseimbangan alam jika dibiarkan hidup di lingkungan alaminya tanpa gangguan manusia. Rusa adalah hewan yang dikenal anggun, manis, dan pemalu, dengan kecantikannya yang seringkali mengecoh orang untuk menganggapnya sebagai makhluk yang tidak berbahaya. Namun, sebenarnya, mamalia ini adalah salah satu hewan paling mematikan di Amerika, sebuah fakta yang mungkin tak banyak orang menyadari. Setiap tahun, statistik yang mencengangkan mencatat bahwa sekitar 120 hingga 200 nyawa manusia hilang karena insiden yang melibatkan rusak. Terbayangkan betapa tragisnya dampak ini pada masyarakat. Penyebab utama tragedi ini adalah perilaku tak terduga dari rusak itu sendiri. Kadang-kadang, rusak tiba-tiba melompat ke jalan dengan cepat, tanpa memberikan cukup waktu bagi pengemudi untuk menghindarinya. Akibatnya, tabrakan tak terelakkan terjadi dengan konsekuensi yang mengerikan. Dalam kasus lain, pengemudi yang berusaha keras untuk menghindari menabrak rusak seringkali kehilangan kendali atas kendaraannya dan mengalami kecelakaan fatal yang berujung pada kerugian nyawa. Lebih buruk lagi, insiden-insiden seperti ini lebih sering terjadi pada musim kawin rusak. Pada saat ini, rusak jantan menjadi lebih agresif dan terlibat dalam perburuan untuk mencari pasangan kawin. Mereka menjadi kurang waspada terhadap lingkungan sekitar dan lebih sering berada di dekat jalanan. Kombinasi dari faktor-faktor ini menjadikan musim kawin sebagai periode berbahaya bagi pengemudi dan pejalan kaki. Maka dari itu, meskipun rusak dapat menarik perhatian dengan keelokan dan keanggunannya, penting bagi kita untuk selalu waspada saat berkendara, terutama pada musim kawin. Kesadaran akan bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh kehadiran rusak di jalan dapat membantu kita untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan demi keselamatan diri dan orang lain. Secara umum, kadal tidak sering dianggap sebagai sesuatu yang membawa bahaya, bahkan tergolong sebagai hewan yang tidak ganas. Namun, perlu diingat bahwa ada jenis kadal yang berbeda, seperti gila monster yang memiliki warna-warni yang memikat, namun sangat berbahaya dan beracun. Gila monster ini kebanyakan dapat ditemukan di wilayah barat daya Amerika Serikat, di mana mereka mengintai dengan kecantikan mereka yang memikat. Meskipun memiliki tampilan yang menarik, gila monster memiliki kemampuan yang membuatnya sangat berbahaya. Mereka mampu meludahkan racun dan menginjeksikannya ke dalam aliran darah korban dengan cara yang tidak biasa, baik dengan menggunakan taring mereka atau dengan menggigit dan mengunyah mangsa mereka. Hal ini menjadikan mereka sebagai salah satu hewan yang harus dihindari dengan sangat hati-hati. Untungnya, satu hal yang perlu diingat adalah gila monster ini bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat, sehingga memberikan kesempatan bagi manusia untuk melarikan diri saat mereka berpapasan dengan hewan ini. Meskipun demikian, tetap penting untuk selalu berhati-hati dan menghindari pertemuan dengan gila monster untuk menghindari potensi bahaya yang dapat ditimbulkannya. Jadi itulah contoh hewan yang harus kalian hindari agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, gimana pendapatmu? Coba jawab di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.